Intro Ahoy, hari ini aku lari dan jalan gak percuma Karena aku mau menjemput temen-temen aku Siapa dia? Mereka jalan 2 hari, 1 malam sampai ke sini So, aku jemput dulu ya Let's go! Mereka nunggu aku di sekolah 212 Gimana tuh? Yuk jalan Adikku ikut loh, pengen ketemu sama mereka Lah, itu dia mereka Let's go! Ahoy! Kamu, aku pikir di situ Aku pikir di sini Apa kabar? Diulang lagi Ketemu Biasanya aku yang kesana dijemput Sekarang aku jemput mereka Sini, Di Apa kabar? Baik Namanya juga Sekarang kita ke rumah aku ya Let's go! Ke rumah aku Minggu kan berangkatnya Minggu siang Sekitar jam 12-an kita berangkat dari kampungnya Karena kan ada, sebelum kita berangkat ada temen dulu Kalau gak salah 150 kalau? Kalau gak salah 150 kalau jalannya Cuman kalau Ini makan bapak aku di sini Di sini? Oh Papa di situ Lari pagi bersama saja Tuh kan, bener mereka harus pilih kaki dulu Emang gak pakai sepatu kalau jalan? Waduh, di aspal panas-panas Hebat banget deh Aku aja sepatunya tebel banget Ini? Nah ini mama aku Apa kabar? Ini Seija namanya Seija? Iya, Seija Berapa? 4 Ini adik kakak semua, mam Adik kakak Nomor 1 Kamu nomor berapa? Nomor 2 4 Mamah cantik kan? Hah? Lumayan? Lumayan kan? Aduh Jangan lumayan toh Iya kak Terlalu ya Karena udah tua Iya Iya Kalau udah tua Ayo bak Kalau masih muda Wah cantik gitu Oke sekarang aku Mau antren mereka ke atas dulu Mereka harus istirahat Kasian dan jalannya jauh Aku juga mau mandi dulu Abis itu kita masak-masak Dulu aku masak di sana Sekarang aku masak di sini Yuk Guys Saya Ijaz Kalau mau mandi tadi di sini ya Bisa kan? Ini Sini Bisa Tuh Jadi kamu mau berendam di sini? Hah? Mau berendam di sini Gimana? Nanti ada Nah Oke Nanti aku ambilkan anduk tinggal Tahoe Aku sekarang kembali ke dapur Tadi udah istirahat Udah makan Nah Tapi sekarang kan aku mau masak pakai daun sehang Kalau pernah nonton youtube aku yang lama yang aku pernah main ke tempatnya Sayja Kemangnya Aldi Sarnata Ini daunnya Ini hanya ada di Baduy kayaknya Makanya aku suruh bawain dari sana Kita mau masak ikan Kalau di sana pakai ikan mujahir kan Sayja ya? Bukan guncair Kalau di Baduy Dalam itu ikan emas Oh ikan emas yang kecil kan? Iya Mungkin kalau di sini nya mungkin iya guncair Cuma kalau di dalam itu Nah jadi Kalau aku sekarang pakai ikan kembung Nanti masaknya di luar pakai api Sampai kayu bakarnya aja bawa dari Baduy loh Hebat enggak? Nah sambil milihin tadi cerita kamu Yang pe Kamu berangkat dari Baduy kapan sih? Udah jadinya hari minggu berangkat Terus? Sampai Pertama kita nginep itu di rumah ladang Di daerah Ciminyak Apa namanya? Ciminyak Ciminyak? Iya itu di luar Baduy Itu kita pertama nginep Oh hari minggu? Iya hari minggunya Masih deket rumah dong? Apa udah jauh? Udah jauh sih Udah ke sini lagi terus Udah setengah hari ya? Wow Terus? K2 kita nginep di ladang itu Jam 5 pagi kita berangkat Sampai parung panjang Nginep lagi disitu Itu pagi-pagi berangkatnya? Iya jam 5 pagi Sampai parung panjang jam? Malam? Sampai parung panjang jam 4 sore Aduh capek Aduh capek ya Biasanya sih Setiap pacar-hacatan gitu Oh buat hajatan aja Kalau misalnya gak hajatan ya enggak lah Kalau gak setiap hari Kerjaannya Apa namanya? Ngelipet daun Iya liat dong timunnya Ini timun Yang paling enak sedunia Kenapa sih gede-gede kayak gini? Kok bisa? Itu namanya Timun Kalau di dalam itu Timun suri namanya Timun suri itu Kalau di Dibilang bangsa Indonesia itu Di Jakarta itu barang langka Kita sekarang mau keluar Kita masak ikan Dengan kayu bakar Ala-ala Bye Let's go nih Oke jadi kan dulu nih aku masak Tiba-tiba di dalam Masak pake ikan Apa tadi tuh? Waduh Ikan Yang misalnya? Iya Itu pake Ikan emas ya? Ikan emas Nah pake ikan emas Hari ini aku pake ini Dulu masaknya disana Sekarang masak disini Coba rasanya sama Atau berbeda? Saya aja bantuin ya Bantuin motongin ini Kalau di Baduy gak pake bumbu gini ya? Pake cuman Apa? Kunit sama cahe Pake bawang merah Bawang putih gak? Kucai Enggak Kalau di dalam itu kan seadanya Paling kucai Oh kucai itu kaya daun bawang kan? Kamuncang naun Kemiri ya? Kayaknya iya Ini sekarang mau di bubuk Iya ya? Nah ini kan tak gini Oh dibalik ya? Gini Karena ini kan nanti Kalau kita udah mateng Ini kan ejok Eh jadi gak ejok Jadi putih Kayak gini Satu-satu ya gitu ya? Iya Terus dilipet ya? Dilipet Dia kan itu Oke Apa namanya? Mau cari daun sahang? Tadinya aku udah bilang sama Saeja Bisa gak ya? Aku nanam disini Tuh Masukin kesini Nyampurnya tuh gampang Ini daun sahang yang muda tadi Yang udah diuntil-until Diikat-ikat Supaya rasanya lebih oke Kita langsung pakai santun Kasih air gak? Gak usah Gak usah ya Langsung kita masukin kesini Nah Kalau lagi di bodi di dalam Malem-malem Nyalain api Bikin teh Enak banget Ini juga aku present dari Tapri Saeja Aku kalau makan di bodi Selalu pakai piring ini Ya kan? Sekarang udah jarang ya? Sebetulnya ini sistemnya Seperti di pepes Bener gak? Tapi di pepes Di dalam Bara api Ya kan? Jadi bukan di pepes Di Steamer Tapi dengan natural wood Ya ala-ala barbecue Gimana gitu kan? Nah Tadinya kan Daunnya kan Warnanya kayak gini nih Warna putih Kalau udah mau mateng Daunnya jadi hijau berubah Sih Udah mendidih Di dalam bambu Jadi kayak Sebenernya kayak steam Naturally steam Di dalam bambu Dengan daun sahang Dan bumbu-bumbu Amazing ya Dan rasanya enak banget Tapi aku gak tau nih Kita pakai ikannya lain Soalnya pembungi Jadi sekarang Aku nyoba lagi deh Mama mau nyoba gak? Boleh Di panas Kamu mau gak? Mau dong Harus Ini kan khasnya Panas Nah Hehehe Samu mah Hehehe Hehehe Kamu mah Lalu udah gak panas lagi kan? Masuk Makanan Masuk panas Daun suhang Di Jakarta Hehehe Gak pernah-pernanya kan? Carang-carang Suhang Hehehe 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 Enak ya? Mama coba Panas gak? Jadi Enak gak? Enak Enggak soalnya kan Itu udah mateng sih Jadi yang tadi Daunnya putih Jadi hijau Itu tanda-tanda bahwa Sudah empuk ikannya Sekarang kita dinginin dulu Sambil nungguin satunya Satunya kayaknya Masih 10 menit Tan Iya Buat airnya Oh mangkok yang dalem Oh iya Siap Gini Ringkok mangkok Hehehe Hehehe Saya aja ada-ada aja Bahasa-bahasa baru Nah pakai ini gak? Ya Oke Masakan kita hari udah selesai Kita mau kembali ke dalam rumah Untuk menipati makannya Karena disini agak-agak Nyak laler Ya Oke Inilah hasil lemeng Eh? Lemeng Lemeng Mama mau ngicipin Mama ngicipin dulu deh Mereka mau sekarang apa nanti Mas kita makan malem? Masih aja kan Iya ya? Nanti kan mereka nginep sini Bobo-bobo disini Jadi kita mau makan malem Hasil Hasil Masakan Sekalian juga aku masak yang lain Masakannya di Jakarta Jadi kombinasi badui dan Jakarta Makasih udah diajarin Kamu istirahat dulu pada kecapean Iya Dan pada kepanasan Nanti baru malem kita makan-makan ngobrol lagi Oke? Iya Enak 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 Hasil Hasil Kolaborasi Itu kenapa kita belajar setiap hari ya Belajar masakan di mana-mana Di seluruh desa-desa Di gunung-gunung Dimana pun aku berada Aku selalu beli masakan dengan resep-resep baru Baik? Selamat makan, Mama Ayo makan, makan, makan Makan lagi Aku enggak Oke, kita udah masak Udah jalan-jalan Udah lelah raga Udah semuanya Udah makan malem juga ya Iya Sekarang lagi ngobrol-ngobrol aja Sebelum Bobby Brown Sebelum Bobo maksudnya Karena saya aja sama temen-temennya Saudara-saudaranya Maksudnya kakak adik nih Ini kakak adik loh Satu, dua, tiga Eh... Satu, dua Ya Ini adik-adiknya dan omnya yang mumpet lalu Bobo di sini Besok pagi mereka jalan lagi Gitu Sayang memang kalo di bawah di dalam Kita enggak bisa syuting Tapi keindahannya beda banget Aku lebih betah di bawah di dalam Dibadi yang luar Karena Di dalam tuh bersih Ya Lumayan kalo sekarang Masih sekerang-karama Kan Apa Enggak boleh apa-apa gitu Wangi-wangi juga enggak boleh Mandingnya juga enggak boleh pakai sabun Sampai sekarang kalo kamu disini juga enggak boleh pakai sabun Enggak boleh Enggak soalnya Bener juga kalo kita sikat-tikatnya Mandingnya di kali Mandingnya dipancuran Sikat gigi Coba kalo semua pakai sabun Rosang itu ala bari lho Iya Pasti Pasti Kalo sikat gigi pakai apa sih Kalo pas Kalo sikat gigi itu paling 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 Itunya paling Apa namanya Sabun kelapa sih sebenernya Masak Iya Sama itu sama Honje Paling gitu Honje itu apa Honje itu kayak di luar Kalo itu basur Cucu rambut pakai shampoo dong Kalo di dalam Paling pakai jeruk Jeruk mipis gitu Oh Paling Kali wangi kan Karena ada sabun-abutnya itu Hmm Sih Good night And makasih ya Saya Hija Aldi Tarnata Namanya aku Jangan bosen kesini kalo ke Jakarta ya Awas Karena kita Tapi aku juga rencana Dalam satu dua bulan ini Aku mau kembali Mengunjungi mereka Aku suka tempat itu Itu kayak Sanctuary buat aku Setiap kali kesana tuh kayak ada aja sih Ceritanya Beda-beda And hopefully Insya Allah tuh kesehat semuanya Ya kan Aku akan datang lagi Yang betat Liburan Yang penting sehat selalu Yang penting sehat selalu Ya kan Love you all Thank you for watching And I see you next Friday Bye 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 Terima kasih.